Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Suryanugraha Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi seputar harga internet bulanan dari vendor Indihome Yang kita ketahui Indihome ini merupakan vendor terbesar di Indonesia Yang jangkauannya ini sangat luas sekali Jadi untuk awal tahun 2022 mengalami penurunan harga Yang sebelumnya itu 20 Mbps itu sekitar Rp315.000 sebelum PPN Dan sekarang turun menjadi Rp275.000 Namun ini sudah tidak asing lagi karena sebelumnya ada paket jurnalis dan paket pelajar maupun tenaga pendidik Di akhir-akhir tahun 2021 kemarin yang sudah saya bahas di video sebelumnya Ya harganya sekitar Rp255.000 Dan untuk tahun 2021 ini harga normalnya itu sekitar Rp275.000 ini Cukup terjangkau sekali untuk internet bulanan Ini gratis 100 menit teleponnya namun jarang sekali ini digunakan Karena sekarang sudah serba digital kita gunakan akses internetnya Kelebihan dari Indihome ini salah satu customer service-nya Yang sangat mudah sekali dihubungi dan sangat responsif Internetnya unlimited namun ada FUP-nya Ini untuk menjaga kualitasnya supaya stabil Karena penggunanya sudah banyak Jadi disini untuk paketnya ditawarkan Mulai dari kecepatan 20 Mbps 30 Mbps, 40 Mbps, dan 50 Mbps Jadi yang harga Rp315.000 ini Speednya sekarang yang didapat sekitar 30 Mbps Ini tandanya apa? Sekarang ini berarti kebutuhan streaming maupun online sudah sangat tinggi Sehingga kecepatannya harus dinaikkan lagi Supaya tidak menyandang predikat internet terlemot lagi Jadi yang 20 Mbps-nya sekitar Rp275.000 Yang 30 Mbps dibanderol harga Rp315.000 per bulan 40 Mbps-nya Rp385.000 Dan yang 50 Mbps Rp445.000 per bulan Namun apabila speed ini dirasa kurang kencang Tenang saja ada paket add-onsnya Yaitu speed on demand Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhannya Jadi ini promo berlaku untuk registrasi berlangganan Melalui indihome.co.id Aplikasi MyIndihome Tokopedia Shopee Bukalapak Kios MyIndihome Atau SobatIndihome Jadi registrasinya Melalui yang saya disebutkan tadi Mungkin bisa juga melalui Itu apa Mobil promosinya Indihome Ada kan di pinggir-pinggir jalan itu Bisa kita kunjungi Kita daftar ke sales-nya Mungkin bisa mendapatkan harga spesial ini Di awal tahun Dan ini ada ketentuannya Yaitu kontrak berlangganan Berlaku selama 12 bulan Setelah dinyatakan Melalui indihome bersatus aktif Dan ada penalti sebesar 1 juta dendanya Apabila sebelum 12 bulan itu memutuskan kontraknya Dan tagihan indihome akan ditagihkan kepada pelanggan Secara pro rata pada bulan pertama Dan yang menelima ini Pelanggan dilarang menggunakan Atau melakukan penjualan kembali Baik sebagian maupun keseluruhan layanan indihome Atau dilarang untuk melakukan pemindahan Perubahan atau penyalahguran apapun Terhadap jaringan indihome dan layanan indihome Ini perlu digarisbawahi Agar tidak diputus kontrak Serap sepihak dari pihak indihome Dan indihome menyediakan ONT selama berlangganan Sesuai paket yang dipilih Jadi sifatnya router yang disediakan itu Milik indihome Dan pelanggan Dapat dikenakan biaya materai untuk Pembayaran tagihan indihome Sesuai dengan ketentuannya berlaku Dan biaya pasang baru ini Yang sering ditanyakan Sebesar Rp500.000 Ini nanti setelah Dilakukan pemasangan atau penarikan kabel Dari ODP terdekat Langsung dipasang Dipasangkan juga modemnya Dan tunggu untuk aktifasi Setelah itu kita diberikan Bil virtual account atau Nomor yang bisa kita bayar Di e-banking Lalu kita bayar sebesar Rp500.000 Lalu bisa digunakan internetnya Jadi ini berlaku mulai tanggal 5 Agustus tahun 2021 Untuk yang dulu itu kan ada biaya pasang Sekitar Rp75.000 hingga Rp150.000 Plus uang jaminan Rp275.000 hingga Rp1.000.000 Ini Rp955.000 Sesuaikan dengan harga paket Namun ini tentu saja akan menimbulkan Masalah ya Karena uang depositnya Uang jaminannya ini kita berikan kepada Mungkin salesnya atau yang lainnya Bisa saja uangnya tidak kembali Uang jaminannya Dan sekarang menggunakan sistem baru Yaitu Pembayaran hanya perlu Biaya pasang di awal Sekitar Rp500.000 di awal Dan untuk semua jenis paket Dan harga ini belum termasuk PPN 10% Jadi ini home sekarang kan Ada fitur add-onnya tadi Apabila sudah mencapai FUP-nya Ada Bisa membeli kuota tambahannya Supaya speednya normal kembali Atau ketika kita membutuhkan Speed yang cepat Dalam jangka waktu yang pendek Bisa juga speed on demand itu Dan lebih banyak lagi Dan itu saja yang saya ingin sampaikan Seputar paket promo dari Indihome ini Di awal tahun 2021 Harganya mulai Rp275.000 Bisa dicoba Apabila ingin berlangganan silakan Dan apabila ada yang ingin tanyakan Silakan tulis di kolom komentar Apabila yang ingin menikuti video selanjutnya Silakan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!